What's up everybody, balik lagi dengan Goroki Padilla and welcome back to my vlog Hari ini Koroki lagi ada di kota Seattle, ini dingin banget Sekitar 7 derajat sekarang ini dan udah sore, sekitar jam 4 sore Hari ini cuacanya di Seattle luar biasa sih, cerah banget, enak banget untuk jalan-jalan Jadi sekarang Koroki mau ajak kalian jalan-jalan di downtown-nya Seattle Pertama kita akan menuju stadionnya Seattle Supersonics dulu, yaitu Key Arena Itu jalannya sekitar 25 menit dari hotelnya Koroki Jadi nanti kalian mau aku ajak juga lihat kira-kira suasananya disana sekarang seperti apa And of course, nanti kita mau ke toko Nike, semoga toko Nike-nya buka So, ayo sekarang kita saatnya jalan-jalan keliling kota Seattle Guys, ini sekarang di belakang gue adalah Space Needle Ini adalah salah satu tempat untuk turis-turis Biasanya bisa naik ke paling atas setahu gue dan itu bisa foto-foto ngelihat satu kota Seattle Karena kota Seattle itu memang pemandangannya indah banget Apalagi ke malam juga lampu-lampunya bagus banget Tapi jujur, gue belum pernah kesana Tapi sih kalau gue lihat, semua review-nya sih bagus-bagus semua sih kalau kesana Dan sekarang kita akan lanjut lagi jalan untuk ke lapangannya Seattle Supersonics, yaitu Key Arena Masih dikitar 10 menit lagi jalannya, so I will see you guys there I will see you guys there Aduh guys, udah jalan jauh-jauh, ternyata arenanya tutup dan lagi di renovasi dong Jadi sayang banget gue gak bisa ajak kalian keliling di depan arena ini dan juga gue gak bisa foto Walaupun tadi udah niat banget gue pengen foto, sedikit nostalgia Karena jujurnya gue tahun 1996 itu sebenernya udah pernah kesini, waktu itu namanya masih Key Arena Ini adalah home court-nya Seattle Supersonics dulu Dulu tuh nonton, kalau akhirnya tuh tahun terakhirnya Sean Camp Lalu juga masih ada Gary Payton, masih ada Hershey Hawkins, masih ada Dead Left Schramm Dan pelatihnya adalah George Carl, itu adalah masa-masa paling berjayanya Seattle Supersonics menurut gue Dan makanya itu gue hari ini sempetin untuk kesini, gue pengen lihat situasi di sebelah arenanya sekarang seperti apa Dan ini arena sekarang ternyata udah ganti nama, namanya adalah Climate Pledge Arena Dan sempet ganti juga kemarin itu namanya Alaska Airlines Arena Ini merupakan home court dari tim WNBA Seattle Storm sekarang ini Dan Seattle itu kotanya olahraga banget, dimana juga mereka berharap akan punya tim NBA lagi Karena kita tau terakhir mereka punya tim NBA itu adalah tahun 2008 Dimana zamannya Russell Westbrook dan juga Kevin Durant masih baru-barunya masuk NBA Jadi kemarin juga Adam Silver bilang, wah mungkin NBA kayaknya akan menambah tim Jadi gue harapkan salah satu timnya adalah tim dari kota Seattle Karena itu akan keren banget, kita tau Seattle itu, wah udah pasti fans basketnya juga banyak banget disini Dan mereka pasti udah kangen banget untuk nonton NBA lagi Jadi, men sayang banget ya Arenanya lagi renovasi, jadi kita gak bisa keliling Sekarang kita akan balik lagi ke arah hotel gue Kita akan balik ke downtown Rencananya gue pengen ke toko Nike Semoga toko Nike-nya buka, gue penasaran mereka punya produk apa disini Dan mungkin sebelum kita balik ke hotel Wah hari ini sih vlognya pendek banget, tinggal udah mulai gelap Mungkin sebelum balik ke hotel kita akan cobain satu tempat kopi Kalian nanti kita review sedikit kopinya Karena Seattle itu sebenernya memang terkenal juga untuk kopinya So, guys kita jalan lagi yuk menuju Nike Town Good morning everybody Sorry banget kemarin vlognya gak lanjut lagi Jadi kemarin pas ke toko Nike itu pas masuk Tiba-tiba produknya dikit banget Jadi gak gue vlogin dan setelah itu ternyata juga toko-tokonya di Seattle itu Sekitar jam 6-an sore kemarin tuh udah tutup semua Jadi gue gak bisa nunjukin kalian apa-apa saat malam kemarin Tapi sekarang pagi ini baru aja beli kopi Ini kopinya namanya Monorail Espresso Ini di downtown Seattle juga Enak sih, kayak kiosk kecil gitu Bener-bener neighborhood friendly banget Sekarang kita akan cobain dikit Ini adalah Maple Cinnamon Latte Ini harusnya agak manis sih Tapi itulah yang Koropi suka seperti biasa Kita akan aduk-aduk dulu Wah, gila gak ada obat sih ini Enak banget sih ini Jujur, beneran Jujur Tapi masih bingung cara review kopi gimana sebenernya Cuma yang penting ini kopinya juga wangi banget Dan ada cinnamon, ada maplenya tuh kombinasinya actually oke Gak terlalu manis-manis banget Dan ini bisa dinikmati banget sih sambil nonton Youtube Ini pas banget sih minum ini Nah, sekarang ini Koroki hari terakhir Ini kita bentar lagi sekitar 3 jaman lagi udah mau terbang ke New York Jadi mungkin nanti gue ajak kalian juga nge-vlog di airport di Seattle Kasih liat juga situasinya apakah rame atau enggak setelah Christmas Lalu ntar harus siap-siap juga nih di New York Dingin banget pastinya Kemarin tuh sempet kalau gue liat itu Sekitar 2 derajat sama 1 derajat Jadi udah siapin jaket tebel Sekarang ini kita balik dulu ke hotel Siap-siap untuk packing Lalu akan cabut ke airport So guys, ikutin lagi Berarti ini vlognya 2 hari nih Gak hanya 1 hari aja So kalau gitu yuk kita jalan ke hotel lagi sekarang Ikutin lagi selamat menikmati 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 selamat menikmati